Guys, ini adalah tutorial bagaimana caranya mempreviewkan file MoGuard atau motion graphic di pluginnya Premiere Pro, yaitu Premiere Composer dari Mr. Horse. Jadi pada dasarnya, file MoGuard yang kita upload satu folder di pluginnya Premiere Composer, dia tidak akan bisa bergerak seperti ini ya. Jadi kita akan bikin bagaimana caranya file MoGuard yang kita simpan di Premiere Composer, dia bisa bergerak seperti ini. Jadi kita bisa mudah untuk mencarinya dan bisa mempreviewkan filenya bagaimana. Kalian masukkan foldernya dengan cara klik add folder, dan kalian pilih insert this folder. Di sini dia sudah berada dalam satu folder guys, dan ini adalah contoh yang folder yang berisi file MoGuard tapi tidak bisa dipreviewkan. Seperti ini jadinya. Nah caranya bagaimana supaya bisa terpreview seperti ini guys. Oke, kalian bikin new sequence ya. New sequence dengan ukuran 700 x 394. gitu ya, klik sequence, lalu disini sudah ada sequence, lalu ini tinggal masukkan saja. Tinggal masukkan bisa kalian drag dengan cara drag seperti ini. Keep exciting, oke aja, ya baikan ya. Dan kalian bisa klik add yang ini ya. Kalian klik tambahkan atau add disini. Jadi kalian masukkan semua file MoGuard-nya secara otomatis di dalam file project disini nanti akan ada file motion graphic-nya ya. Kita drag lagi. Dia akan bertambah lagi. Dan lakukan ke semua file MoGuard-nya. Masukkan saja secara ancak tidak masalah. Oke guys, kita sudah selesai memasukkan semua file MoGuard-nya ke dalam project. Langkah yang kedua, ini kita close, tidak masalah ya. Berikutnya kalian buka file media encoder, lalu bikin preset dengan ukuran 700 x 394 ya. Caranya kalian bisa langsung klik ke user preset and group. Create encoding preset. Lalu bikin formatnya H264 ya. Dan yang paling penting adalah format H264 dan width-nya harus kalian bikin seukuran ini ya. 700 x 394. Itu wajib guys, itu wajib. Setelah kalian bikin, kalian klik OK ya. Kita masuk ke dalam file project. Klik kanan file-nya, export media. Lalu langsung saja send to media encoder. Setelah semua sudah masuk di media encoder, lalu seleksi di bagian yang kosong seperti ini ya. Lalu tekan Ctrl A. Lalu klik bagian preset yang ini ya. Preset, lurusnya ini preset. Lalu pilih yang tanda panah ya guys. Pilih yang tanda panah ini. Arahkan kepada preset yang kalian sudah bikin tadi. Saya kasih nama MoGuard Preview. Seperti ini. Lalu di output file, dalam kondisi masih terseleksi semua ya. Select all tadi. Kalian klik. Lalu arahkan ke folder yang sama tempat kalian menyimpan file MoGuard-nya. Kalau sudah, kita render. Kita render guys. Cara otomatis dia nanti akan masuk ke sini guys. Nah. Oke, kita sudah selesai merender file preview. Kita bisa close ya. Media encodernya. Kalian fokus di file explorer. Kalian klik kanan pada file explorer. Klik kanan, group. Type. Secara otomatis dia akan terpisah ya. Yang kita fokus di file MP4 ini. Kalian klik di namanya. Lalu klik kanan. File menu tool. Renamer. Lalu klik enter. Secara otomatis dia akan berubah namanya ya. Berubah namanya. Lalu klik rename. Setelah otomatis dia disini akan berubah menjadi file. Yang di belakangnya ada MoGuard MH Preview. Buat kalian yang belum punya file menu tools. Kalian bisa download di deskripsi. Kita sudah bisa membuat dan mempreviewkan di Premiere Composer. Kita bisa minimize dulu dan kita lihat hasilnya guys. Nah ini. Dia sudah bisa terpreviewkan ya. Jadi bisa lebih gampang ketika kita memasukkan di Premiere Composer. Oke sampai disini tutorial yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat guys. Peace. 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 Terima kasih.